Halo Sobat Dunia Laut, apa kamu mengenal ikan yang satu ini? Ikan ini adalah ikan gelas blotfin tetra atau prinobrama filigera. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai ikan ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini dalam membuat video menarik lainnya. Gak ada ruginya kok, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari dunia laut. Ikan gelas blotfin tetra merupakan salah satu jenis ikan tetra dari genus prinobrama dan family charachidae. Dalam genus prinobrama, ikan ini berkerabat dekat dengan ikan prinobrama paraguayensis. Ikan ini ditemukan di lembah sungai Amazon yang mengalir pada negara Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia, dan Brazil. Ikan ini memiliki panjang rata-rata 2,4 inci atau setara 6 cm, dan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu terletak pada tubuh yang terlihat elegan. Karena memiliki tubuh yang transparan, mirip seperti kaca, sehingga organ tubuh ikan terlihat jelas. Ikan ini juga memiliki ekor berwarna merah. Sekilas, ikan ini terlihat mirip dengan blotfin tetra atau apiocarax anisitsi. Namun, kedua ikan tersebut berbeda. Ikan ini sangat bersahabat dengan ikan lainnya, sehingga kamu dapat menggabungkan dengan ikan hias lainnya seperti spesies dari genus koridoras, spesies dari genus aspitogramma, spesies dari genus mikrogeopagus, ikan diskus, dan spesies lainnya yang tidak agresif dan tidak jauh lebih besar dari ikan blotfin. Namun, jika kamu memelihara ikan ini di dalam akwarium, sebaiknya pelihara jenis ikan ini beberapa ekor, minimal 8 ekor, karena ikan ini senang hidup berkelompok. Ukuran akwarium yang cocok untuk ikan ini sebaiknya berukuran minimal 15 galon atau setara 57 liter, dengan suhu 23-27 derajat celcius atau setara 73,4-80,6 derajat fahrenheit, dan kadar pH air berkisar antara 6,0 hingga 7,8. Makanan ikan ini di alam liar adalah invertebrata kecil yang didapat di permukaan air. Jika dipelihara di dalam akwarium, ikan ini sangat menyukai makanan hidup dan beku seperti dapnia, cacing darah, dan cyclops. Selain itu, ikan ini juga memakan makanan kering seperti pelet, disarankan memberi makanan secara bervariasi, jangan monoton. Untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina, sama seperti banyak spesies kecil dari ordo atau bangsa caracin. Umumnya, ikan betina dewasa perutnya lebih besar dari ikan jantan. Selain itu, ikan jantan memiliki garis gelap pada sirip dubur. Ikan jantan juga memiliki sirip punggung dan sirip dubur yang lebih panjang dari ikan betina. Namun, untuk mengembambiakan ikan ini, ada kesulitan tersendiri yang harus dihadapi. Ikan ini sering memakan telur yang tidak dipisahkan. Cara mengatasinya adalah segera pisahkan telur yang sudah terlihat dari hidupnya sebelum dimakan. Biasanya, telur akan menetas dalam waktu 14 hingga 36 jam tergantung pada suhu air. Burayak akan mulai berenang dengan leruasa 3-4 hari kemudian. Pada umur itu, ikan diberi makan jenis infusoria hingga beberapa hari atau ketika burayak sudah cukup besar. Selanjutnya, burayak diberi makan mikrowon atau cacing renik dan artemia atau udang air asin. Itulah seputar informasi mengenai ikan gelas blotfin tetra, si ikan kaca penghias aquarium air tawar. Jangan lupa like and share jika kamu suka dengan video ini. Terima kasih.